Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Tingginya kasus positif COVID-19 pada anak tidak sebanding dengan jumlah fasilitas kesehatan yang ada. Oleh karena itu, sebagian pasien anak harus melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Namun, penanganan isoman pada anak harus mendapat perhatian khusus, baik dari orang tua maupun dari dokter. Terus meningkatnya kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia juga dibarengi dengan meningkatnya kasus COVID-19 pada anak. Bahkan 12,6 persen dari keseluruhan kasus COVID-19 merupakan kasus pada anak-anak dan balita. Sehingga menempatkan Indonesia sebagai negara tertinggi di dunia dengan kasus anak dan balita paling banyak. Tingginya lonjakan kasus tidak sebanding dengan jumlah fasilitas kesehatan, terutama bagi anak-anak. Karena itulah anak-anak dengan gejala sedang atau ringan terpaksa harus melakukan isolasi mandiri di rumah. Namun berbeda dengan orang dewasa, isolasi mandiri pada anak-anak perlu perhatian khusus. Seperti aturan untuk mengasuh, membatasi kegiatan di luar rumah, hingga memperhatikan psikologis anak. Pengawasan perihal konsumsi obat-obatan serta vitamin saat anak isolasi mandiri. Juga harus mendapat perhatian lebih dari orang tua dan dokter. Ya dan untuk membahasnya bagaimana cara melakukan isolasi mandiri yang benar untuk anak yang terpapar COVID-19, kita akan berbincang bersama Dr. Desi Gloria selaku dokter anak di RSUD Keramatjati. Selamat pagi dok, apa kabar? Selamat pagi Mbak Dika, kabar sehat. Bagaimana kabarnya Mbak? Baik, sehat dok. Harus sehat ya dok. Baik, sebelum kita masuk ke isolasi mandiri pada anak. Yang ingin saya tanyakan, kenapa, apa faktor yang membuat akhir-akhir ini, beberapa pekan terakhir atau beberapa bulan terakhir, kondisi anak yang terpapar COVID-19 kian meninggi. Kenapa baru di fase ini, kasus ini muncul di permukaan dok? Baik, dok. Bisa mendengar soal dengan jelas dok? Ya, terdengar jelas ya. Baik, silakan dilanjutkan dok. Jadi memang beberapa bulan terakhir, mungkin kita ketahui bahwa kasus anak tidak banyak didapatkan di Indonesia ini. Mungkin hal itu juga terkait dengan pemeriksaan PCR swab yang agak sulit dilakukan bagi anak. Nah, akhir-akhir ini seringkali anak juga menunjukkan tanpa gejala atau gejala ringan yang seringkali orang tua kurang aware sehingga terlambat dalam memberikan penanganan atau pemeriksaan. Sehingga akhir-akhir ini mulai bermunculan nih, apalagi dengan kasus yang diterima di rumah sakit semakin banyak. Baik, ini kan kalau anak sendiri kan memang sering sekali mungkin flu, batuk, pilek yang sebelumnya di masa sebelum pandemi ini memang sering terlihat. Apa yang bisa kita bedakan dok dari kondisi anak yang terpapar COVID-19 namun dengan bat pil yang memang tadinya biasa dan lumrah dialami oleh anak-anak? Oke, jadi perlu kita ketahui juga bahwa COVID ini kan dia penyakit sejuta rupa ya. Jadi apapun bisa ternyata dilakukan pemeriksaan swabnya positif gitu. Bagaimana membedakan antara batuk pilek yang biasanya dengan yang COVID? Sebenarnya kita harus melakukan screening juga pada anak apakah di dalam keluarganya dia ada kontak erat dengan yang dewasa atau anak lain yang memang sudah terdiagnosis COVID-19 gitu. Jika memang ada kontak erat maka kita harus lebih aware nih untuk batuk pilek tersebut. Kita harus memeriksakan lebih lanjut. Biasanya untuk demam pada batuk pilek yang biasa mungkin bisa terjadi agak panjang. Tapi kalau misalkan demam itu berlanjut terus-menerus kita harus bisa membedakan sebenarnya ini bukan COVID. Biasanya dia di awal-awal sudah mulai demam. Tapi kalau misalkan demamnya berupan jana sampai seminggu atau dua minggu itu mungkin unlikely dia COVID. Tetapi kita harus melihat juga bahwa ada masa inkubasi sama seperti pasien dewasa. Jadi jika pasien anak tersebut memang berada dalam masa inkubasinya maka hal itu juga bisa menjadi perhatian khusus. Apakah kita harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut atau tidak? Baik, jadi memang orang tua harus lebih peka juga melihat gejala yang timbul pada anak. Yang mungkin tadinya sewajarnya seperti apa kalau memang berlangsung lebih lama bisa jadi. Terindikasi COVID apalagi ada tracing yang erat kontaknya dengan yang terpapar COVID. Dok, jika memang sudah terinfeksi atau terpapar harus ada isolasi mandiri laiknya juga orang dewasa. Sebenarnya apa perbedaan isolasi mandiri anak-anak dengan orang dewasa dok? Oke, jadi sebenarnya kalau secara garis besar mungkin hampir sama ya untuk dewasa dengan anak. Tapi yang harus kita lihat, anak itu range usianya 0 sampai 18 tahun. Anak itu mempunyai kelompok kategori tahapan pertumbangan yang berbeda juga. Di sini yang menjadi pendekatan itu bisa berbeda-beda. Mungkin pada anak remaja, dia sudah bisa kita edukasi, sudah mengerti, sudah paham apa itu COVID, mungkin akan lebih mudah pendekatannya. Pada anak yang lebih kecil, usia 5 tahun ke atas, dia mungkin akan bingung. Biasanya dia di rumah saja tapi bisa bermain dengan saudara atau keluarga yang lain, tapi tiba-tiba harus isolasinya tersendiri. Itu yang harus disampaikan juga pendekatan klinis. Yang harus dilihat juga adalah sisi psikologi si anak. Bagaimana orang tua bisa tetap mendukung anak, tidak ikutan mandi, kemudian tahu hal-hal apa yang harus diperhatikan dan diawasi pada si anak tersebut. Baik, kalau tadi pada tahapannya memang pastinya penanganan berbeda-beda. Kalau anak remaja atau pra-remaja mungkin masih bisa dengan isolasi sendiri. Tapi dengan anak usia 0 atau balita ini, apakah memang harus ada pengawasan juga dari orang tua. Apakah boleh atau disarankan untuk bisa diawasi atau didampingi isolasi mandirinya oleh orang tua? Jadi kalau dalam hal isolasi mandiri pada anak, yang pertama harus kita perhatikan itu kita tentukan dulu. Siapa yang akan mengasuh si anak selama masa isolasi mandirinya? Nah sebisa mungkin itu bukan pengasuh atau orang tua yang risiko. Baik. Satu saja pengasuh untuk si anak tersebut. Kalau memang ada anak lain yang harus diasuh dan pengasuhnya hanya satu orang itu, maka harus ada protokol-protokol yang harus dipakuni juga. Kemudian kita juga harus menyediakan beberapa peralatan medis ya yang diperlukan di rumah. Seperti termometer untuk mengukur suhunya. Jika memungkinkan kita punya oximeter untuk mengukur saturasi si anak. Kemudian peralatan medis lain seperti masker untuk si pengasuh, sarung tangan sekali pakai, atau baju luar yang harus dicuci. Kemudian yang harus diperhatikan juga sampah-sampah medis tersebut, itu harus dibuang di kantong plastik khusus dan di tempat sampah yang berbeda. Dan satu hal lagi harus punya nomor kontak petugas kesehatan atau layanan kesehatan terdekat yang bisa dihubungi suatu waktu jika terjadi perburukan misalkan pada si Allah. Baik. Untuk vitamin sendiri dok, asupan vitamin ini juga harus diperhatikan. Kalau kita lihat yang famousnya di orang dewasa pasti ada vitamin D, C, E. Bagaimana dengan pemberlakunya pada anak dok? Dan dosisnya seperti apa? Jadi kalau untuk anak, memang harus disediakan yang multivitamin tersendiri di rumah. Vitamin C, vitamin D, vitamin E juga dibutuhkan. Kemudian zinc, multivitamin seperti itu. Nah kalau untuk dosisnya sendiri, itu menyesuaikan dengan berat badan si anak, kemudian juga dengan usia si anak. Kalau usianya lebih besar, lebih remaja, mungkin kita bisa memberikan, apalagi kalau bisa sudah menelam tablet ya, itu mungkin akan lebih mudah kita pemberiannya gitu. Selain vitamin, obat yang lain pun untuk gejala ya, terutama misalkan paracetamol untuk penurun panasnya harus disediakan. Kemudian kalau untuk antibiotik, banyak juga nih yang bertanya-tanya, antibiotik atau antivirus perlu nggak sih pada yang tanpa gejala atau gejala ringan aja. Kalau pada pasien dengan gejala ringan atau bahkan tanpa gejala, pemberian antibiotik atau antivirus mungkin tidak diperlukan. Jadi itu harus disesuaikan dengan klinis anak dan pemantauan dari si dokternya. Tapi pada umumnya yang isolasi mandiri di rumah, hal itu tidak diperlukan sih. Yang penting multivitamin sama obat-obatan untuk gejalanya saja. Dokter, mungkin bagaimana orang tua bisa mengakses layanan medis atau mungkin pantauan dari dokter mungkin secara jarak jauh atau daring dok? Sebenarnya kalau untuk pantauan jarak jauh, kita kan punya beberapa platform ya, maksudnya sudah bisa ada yang telemedicine bisa, telekonsultasi itu bisa. Secara umum, kita akan menjelaskan kepada orang tua untuk mempunyai diari anak. Nah, jadi orang tua itu harus mempunyai catatan harian untuk si anak. Setiap pagi dan sore ukur suhunya, setiap pagi dan sore ukur saturasinya, setiap hari diperhatikan bagaimana asupan makannya, ada muntah, mencret, atau tanda bahaya, itu harus tercatat semua. Kalau ada sudah si orang tua melihat ada warning sign-nya, tanda bahaya, karena itu dia harus segera menghubungi nomor yang memang sudah dia punya kontak tenaga kesehatan. Baik, karena memang anak-anak harus terus dipantau, tidak bisa memantau secara otomatis dirinya sendiri, kita harus ekstra juga ya dok. Dok, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Hal Indonesia, tetap jaga kesehatan dan selamat kembali beraktifitas. Terima kasih. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, usai jadah kita akan melanjutkan perbincangan dan tetap bersama kami di Hal Indonesia. Terima kasih.